Permadi Arya membuat heboh di laman media sosialnya dengan unggahan yang menyebut bahwa dirinya diundang oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara Jakarta Selatan pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Dalam rekaman video yang diunggahnya, pria yang dikenal dengan nama lain Abu Janda itu terlihat memakan batik merah dan mengenakan belangkon di kepala sambil bercengkrama dengan Prabowo di dalam ruang meja makan. Dirinya menulis keterangan pada video, dipanggil Pak Prabowo ke Kertanegara tapi disuruh masuk dari pintu belakang lewat dapur supaya gak kelihatan wartawan. Kata Bapak, Mas Permadi tetap fokus urusin masalah intoleransi aja ya, kalau jadi wamen nanti siapa yang bantu jemaat yang dibubarin ibadahnya? Siap Pak Presiden, begitu kata Permadi pada keterangan kontennya. Sosok Abu Janda kerap menjadi kontroversi lantaran beberapa kali memberikan pernyataan yang bernada ujaran kebencian dan rasisme hingga sempat dilaporkan ke kepolisian oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Di antaranya adalah tanggapannya mengenai isu Palestina dan Israel, di mana dirinya pernah bersumpah untuk tidak mendukung Palestina. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih telah menonton!